Assalamualaikum teman-teman selamat pagi ya jumpa lagi ya dengan channel saya Eldava Official kesempatan kali ini saya ingin membahas semua jualan ya yang ada di market place kali ini saya inginkan video tutorial bagaimana cara cetak pesanan secara massal di Lazada ya karena semua ini tujuan saya memang ingin memberikan sebuah tutorial untuk jualan di market place ya agar teman-teman yang ingin berpenghasilan dari rumah dan ingin mencoba untuk jualan itu bisa menyimak video-video saya ya teman-teman oke langsung saja teman-teman kita buat videonya ya kita buka web browsernya ya di Google Chrome langsung saja ya teman-teman kita buka seller center.wazada.id ini alamatnya seperti ini nah disini kita sudah dibawa ke menu login ya masuk dengan kata sandi nah ini saya masuk pakai nomor HP ya teman-teman pakai nomor HP dan passwordnya ini udah otomatis tersimpan jadi kita bisa langsung klik masuk ya klik masuk menunggu loading ya teman-teman oke kita close dulu ya nah kemudian kita sudah terbawa di halaman beranda seller center.wazada.id disini ada pesanan tertunda itu ada pesanan yang masuk itu jumlahnya 3 ini ada pesanan tertunda itu ada pesanan yang masuk ya teman-teman nah disini ada beberapa pesanan yang masuk ya teman-teman seperti ini disini ada beberapa pesanan yang masuk ini ada menu-menu yang belum bayar yang untuk diproses dan dikirim dan ini dalam pengiriman itu ada dua nah disini ini di bawah menu ini ada page ya 1-3 of item ini di atas ini yang saya lingkari pakai kursor ini ya gerak-gerak ini kita centang saja ya teman-teman untuk memproses print resi thermal secara massal ini kita centang saja nah sudah di centang ini ada menu biru disini ini sebelahnya ini ada selected 3 item berarti kita sudah memilih 3 item untuk dicetak secara massal ya teman-teman nah disini ada menu kemas dan cetak ini kita klik saja disini kita klik kemas dan cetak nah disini ada 3 pesanan nah misal mau dikirim dan dicetak saat itu juga hari ini juga itu bisa pilih menu menu yang kirim dan cetak ya misal hanya ingin mencetak resi saja bisa klik cetak saja untuk yang kirim dan cetak ini jika di klik itu harus dikirim hari itu juga ya jika tidak dikirim hari itu juga maka nanti akan kena poin penalti ya teman-teman nah jika ingin mencetak saja dan dikirim besok bisa pilih cetak saja ya karena saya ingin saya cetak semua dan saya kirim hari ini maka saya pilih kirim dan cetak ya menu yang di tengah ini ya ini kita klik ya kirim dan cetak ini ya kita klik kemudian kita ada menu yang muncul ya untuk memastikan ya hari ini juga harus diserahkan ke jasa ekspedisi ya nah keterangannya pastikan paket anda siap sebelum diserahkan ke jasa pengiriman untuk menghindari penalti ya penalti paket tidak siap dirim ya nah ini karena saya mau saya kirim hari ini juga maka ini saya klik ok nah dibawa ke halaman baru ya teman-teman nah tampilannya sudah seperti ini nah kemudian di atas label-label pengiriman ini ada menu printer ya simbol printer ini ya ada menu printer simbol printer ini kita klik ya teman-teman kita klik untuk mulai proses print ya secara massal ya kita klik nah disini ada pilihan jenis printernya ya saya pilih yang jenis printer thermal yang X printer XPD 4601B nah kemudian dibawahnya ini ada menu print kita klik saja print kita klik print nah proses print sudah mulai berjalan ya teman-teman nah cukup mudah ya teman-teman untuk tutorialnya bagi pemula yang ingin jualan di marketplace Lazada bisa simak video saya ini ya jangan lupa jika video saya ini bermanfaat untuk teman-teman tolong bantuannya untuk subscribe dan dibagikan ke media sosial teman-teman semua cukup sekian ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas salam sukses selalu untuk teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati